Halo-halo, selamat datang di mata kuliah Knowledge, Wealth, and Imbalances, A Computational Perspektif bersama saya, Faris Dari, dari Fakultas Amu Komputer Universitas Indonesia. Sesi kali ini kita akan belajar tentang Gini Index. Oke, di sini kita lihat daftar pendapatan rata-rata per tahun per orang di masing-masing negara. Jadi bisa kita lihat di sini rata-rata pendapatan per tahun dan di sini juga bisa kita lihat per bulannya. Nah, daftar ini sudah turut dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. Kita bisa lihat Monaco, rata-rata pendapatan per tahun per orangnya 186 ribu dolar. Diikuti Bermuda, Swiss, kemudian US dengan 70 ribu dolar per tahun per orang. Dan kemudian kita lihat Indonesia 4 ribu dolar per tahun per orang. Bisa kita lihat bahwa daftar ini bersifat timpang. Kita lihat begitu jauhnya perbedaan antara pendapatan untuk Indonesia, jadi penduduk Indonesia dibandingkan dengan Monaco. Oke, jika sebelumnya kita melihat, jadi ada ketimpangan perbedaan ya, antara rata-rata pendapatan penduduk antar negara. Di sini bagaimana kalau kita melihat di satu negara. Kita ambil contoh negara Amerika Serikat. Nah, di sini terdapat semacam grafik ya, kita bisa lihat. Dan grafik ini untuk X-nya yakni pendapatan per tahun dalam US dolar. Kemudian di sini Y-nya adalah persentasenya. Nah, di bawah 15 ribu dolar, berapa persen? Ya, untuk penduduk total Amerika Serikat. Oh, terdapat 9,3 persen. Di rentang 15 ribu sampai 24 ribuan, 8,1 persen. Dan seterusnya sampai 150 ribu ke 199 ribu dolar, 8,3 persen. Dan 200 ribu dolar dan lebih 11,6 persen. Jadi bisa kita lihat di sini juga terdapat ketimpangan ya. Jadi di sini contohnya sangat sedikit, under 15 ribu dalam konteks Amerika Serikat tentunya. Dan di sini memperoleh pendapatan per tahunnya 200 ribu dolar atau lebih ya, 11,6 persen. Jadi di sini memang ada income gap in a country. Setelah kita melihat ya sebelumnya yakni distribusi pendapatan penduduk di suatu negara yang tadi Amerika Serikat. Nah, untuk itu kita perlu juga tahu bagaimana ya seberapa berimbang, tidak berimbang, seberapa timpang, tidak timpang pendapatan penduduk ya di suatu negara, di suatu populasi. Nah, kita bisa menggunakan yang disebut Gini Index. Nah, Gini Index dapat digunakan untuk mengukur ya pada suatu distribusi income pendapatan pada suatu populasi. Jadi, nanti hasilnya akan berupa angka ya dari rentang 0 yang menandakan perfect equality ke 1 yang menandakan perfect inequality. Oke, dengan kata lain ya, dengan menggunakan Gini Index, kita bisa mengukur tingkatan ya, tingkatan inequality dari distribusi pendapatan ya di suatu negara. Nah, bagaimana kita menginterpretasi nilai Gini Index ya? Jadi, semakin tidak timpang, semakin equal ya distribusi income-nya, maka nilai Gini-nya akan semakin rendah. Contohnya, Finlandia dengan Gini Index 0,27. Sedangkan semakin timpang, semakin unequal, maka nilai Gini-nya akan semakin tinggi. Contohnya, South Africa yang mencapai Gini Index-nya 0,63. Nah, anggaplah ya di suatu populasi dengan persebaran income yang sangat merata, perfect, maka nilai indeksnya 0. Kemudian, jika ada suatu populasi yang sangat tidak merata, sangat timpang, maka indeksnya adalah 1. Di sini kita bisa melihat peta Gini Koefisien untuk negara-negara di dunia. Jadi, di sini memetakan berapa sih tingkatan equality-inequality masing-masing negara berdasarkan Gini Index. Nah, di sini semakin unequal, maka akan semakin warnanya pekat. Nah, semakin equal, maka semakin tidak pekat. Nah, contohnya kita bisa melihat negara-negara di Eropa itu cenderung nilai Gini, Gini Index-nya rendah. Dan yang menarik, di sini contohnya negara di area Selatan Afrika, Afrika Selatan seperti ini, itu bersifat cenderung Gini Index-nya tinggi, yang mana di sini distribusi income-nya itu cukup timpang ya. Jadi, kurang lebih di atas setengah untuk nilai Gini Index-nya. Indonesia sendiri kalau dilihat dari daftar ini kurang lebih di antara rentang 0,3 atau 0,35. Oke, demikian sekilas tentang Gini Index sebagai salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur ketimpangan tentang ketimpangan pendapatan di suatu negara. Nah, jadi Gini Index 0 itu menandakan perfect equality, Gini Index 1 menandakan perfect equality. Yang menariknya, dapatkah kita memakai Gini Index untuk mengukur knowledge wealth inequality, yang mana di course kita, yakni berjudul knowledge wealth and imbalances computational perspective, itu sangat terkait. Baik, jadi kita akan melihat di sesi lainnya tentang bagaimana menggunakan Gini Index untuk mengukur ketimpangan knowledge wealth. Berikut beberapa referensi yang digunakan pada materi kali ini. Baik, demikian tentang Gini Index. Semoga bermanfaat materinya. Saya Faridari dari Vesukom UI undur diri. Sampai jumpa di lain sesi.